posisi wipolenya madunya berada di bawah sedangkan telurnya di atas jadi kalau dipasangi topping di atas biasanya teman-teman ini salah satu log yang bermasalah jika dipasangi topping karena bisa teman-teman perhatikan kondisi sarangnya posisi wipolen atau madunya berada di bawah jadi kalau teman-teman ini langsung dipasangi topping tidak dipindahkan ke kota budidaya yang baru maka ini salah satu kendala kita kelurut tidak naik topping karena posisinya terbalik posisi wipolenya madunya berada di bawah sedangkan telurnya di atas jadi kalau dipasangi topping di atas biasanya sarang jenis ini kelurutnya tidak mau naik ataupun kalau mau naik penyesuaiannya sangat lama jadi harus diperhatikan juga ini telurnya panjang bagus kondisi telurnya juga sudah hitam udah mau mulai menetas ini polennya posisinya berada di bawah jadi kalau kita ini posisinya berdirinya ini di atas jadi kalau kita pasangin topping di atas sekarang ini akan susah atau lama naik topping jadi bagusnya kita bongkar saja kita pindahkan ke dalam kotak jadi kalau kita pindahkan dalam kotak kita akan tahu perkembangannya nanti ini sangat panjang ini madu ini madunya ada di atas tadi di bawah tapi posisi wipolennya ada di bawah sarang punya nih sarangnya bagus karena rongganya tuh bersih tidak terselip-selip di selah-selah kayu jadi kita ngambilnya mudah jadi telurnya tidak rusak saat kita pengambilan karena rongganya sangat besar ini kita lihat induknya yang letakkan lok berkumpul sedang mencari sarangnya sarangnya lagi dibongkar kelulutnya berterbangan sangat banyak sekali jadi posisinya cuaca agak mendung jadi mungkin koloni yang ngumpul semua mau pulang ke sarang jadi mencari sarangnya sarangnya tidak ada karena sarangnya lagi di muka itu aja teman-teman sering mengenai kondisi lok yang apa harus dipindah ke kotak budidaya Oke teman-teman lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh